Intro Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari celaka Salah satunya celaka karena berbuat dosa Ini pasti sesuatu yang sulit untuk dihindari Maka Allah menyuruh manusia untuk banyak-banyak bertobat Nah, gini pertanyaannya yang muncul Terkadang kita suka lupa dengan dosa yang pernah kita perbuat Baik dosa di masa lalu, ataupun dosa hari ini Karena sesuatu hal kenicayaan manusia tidak berdosa Maka ada sebuah anjuran untuk mencatat setiap dosa yang pernah kita lakukan Sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan yang baik untuk dilakukan Namun, untuk apa dosa kita catat? Seberapa besar keutamaannya? Langsung saja kita simak ulasannya dalam Tau Siah Subuh kali ini Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi An'ama alayna ni'amahu ni'aman kathira Ash'ahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ash'ahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa salim wa garim wa azim ala hadha nabiyya ba'iri Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina muhammadi Wa ala alihi wa ushabihi wa tabi'ina lahum bi ahsanin ila yaumid din amma ba'd Jemaah yang dirahmati Allah puja dan puji kita tujukan kepada Allah Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibun ala azam Sayyiduna Muhammad Salallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Ya mudah-mudahan dengan salawat kita Dengan ibadah kita Dengan majlis ta'lim kita juga ini Senantiasa kita minta kepada Allah Agar suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama dengan nabi Muhammad Tapi ibadah Allah dalam kesempatan ini Yang saya yakini Saya khusnolan Di antara kita semua yang hadir ini Pasti tidak ada satupun Yang ingin celaka dalam hidupnya Karena siapa sih yang mau celaka Otomatis kita akan banyak mencari jalan untuk selamat Bukan celaka Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selamat Bukan cuma di dunia Tapi juga selamat di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala Ada Kiat-kiat mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pegang Dan kemudian kita jalani dalam hidup kita Supaya kita gak celaka Apa sih yang bikin kita celaka Ada dalam satu keterangan dijelaskan bahwasannya Yang pertama Yang bisa bikin kita celaka Yaitu Yang artinya Manusia itu akan celaka Seandainya Dia merupakan dosa yang dia terbuat Kenapa kita akan celaka? Karena kita lupa Setiap dosa kita itu Mahfullah Terjaga Dicatat Kita punya malaikat Yang senantiasa mencatat Kebaikan kita Juga mencatat kejelekan kita Dan subhanallah Artinya Baiknya Allah Allah ciptakan malaikat itu gak sama kayak kita Malaikat itu gak punya nafsu Dia hanya menjalankan perintah Allah Tanpa melihat siapa yang berbuat Artinya Sekalipun yang berbuat kebaikan Adalah mereka yang ahlil maksiyat Yang betul-betul senantiasa maksiyatnya top deh Ketika dia berbuat baik Tetap Sama malaikat akan dicatat dengan kebaikan Ya Coba kalau seandainya Malaikat model kayak kita gitu yang punya nafsu Yang kadang-kadang sama teman bawanya gedeg Itu mungkin bisa jadi Kalau malaikat model kayak kita Saking gedegnya Hatinya dia berbuat baik Gak dicatat malaikat Tapi Allah gak demikian Ya Nah Bukan cuma kebaikan kita yang Allah catat Termasuk dosa kita Sekecil apapun dosa kita Kapan Dimana Sama siapa Allah catat semua dosa-dosa kita Makanya dalam surah Yasin Yang suka kita baca Nanti ketika dihadapan Allah Ya Yang akan menjadi Saksi dari kita semua Bukan risan kita Bukan risan kita Al-yawma Nakhthibu'ala Allah tutup menurut kita Wa tukarimuna Yang ngomong apa jadinya Tangan Sang peraku utama Dari setiap perbuatan dosa kita Ya Tangan yang ngomong Waktu itu Waktu itu ngapain aja Segala macem Blah-blah-blah Bagaimana kemudian kita bisa Berdusta di pengadilannya Allah Kalau seandainya Ternyata Mulut kita dikunci Kemudian tangan yang bicara Antun pernah lihat gak Kalau tangan tuh bisa ngomong Belum pernah Oh gak nonton TV berarti Soalnya di TV ada Yang satu Host pembawa acara Pakai risan Sampingnya pakai tangan Kan begitu ya Iya Berarti gak punya TV Jangan-jangan nih Iya Atau kalau TV nontonnya Gosip mulu Jangan-jangan Iya Apa cukup tangan yang bicara Enggak Waktash haduf Harjur Kaki jadi saksi Ya Allah Sifurane Tanggal sekian Berangkat Kemane Nonton Di bioskop Sama siapa Sama si Anu Terus ngapain aja Cerita Tertangan Kati kaki Ye Mau bagaimana dosanya kita Ya Tep Jadi Kenapa kita mesti catat Dosa-dosa kita Supaya Kita ingat nih Dosa apa aja Yang udah kita perbuat Dan tidak mengurangi Di kemudian harinya Makanya Kita mungkin Biasanya Kalau suka bikin Resolusi Itu di akhir tahun doang 2022 2022 2023 Besok 2024 Besok kita bikin 2024 Mau ngapain aja Solusinya Atau di akhir tahun Kita pantau Kita setahun ini ngapain aja Coba Bapak Coba sekali-kali Bapak Setiap mau tidur malam Ya Dicatat Dosa apa aja Yang kita buat Mulai dari pagi Sampai kita mau istirahat Kenapa begitu? Supaya kita ingat Oh hari ini Gue bikin dosa ini 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 Sebanyak apapun catat Karena Dengan begitu Kita sadar Ternyata Udah begitu banyak Dosa yang kita buat Dan subhanallah Allah tidak akan pernah Menutup pintu Tawabatnya Bagi hambanya Yang ingin bertawabat Sebesar apapun Dan sebanyak apapun Dosa yang dia perbuat Ya Jadi itu tujuannya Kita ingat-ingat Kita punya dosa Supaya besok pagi Gak ada dosa yang terulang Karena kan Muslim yang baik Tidak jatuh Ke lubang yang sama Sebanyak Dua lagi Bahkan Siapapun yang harinya Lebih baik Dibandingkan dengan kemarin Maka dia termasuk Dalam galangan manusia yang beruntung Makanya Di saat kita mau istirahat Ingat-ingat dosa yang kita punya Kalaupun kita bikin Satu notebook Catatan Yang isinya dosa kita semua Dosa yang paling banyak Kita buat Dosa yang paling enteng Yang banyak kita buat Yang suka kita anggap remeh Padahal kita tahu nih Sedikit-sedikit Lama-lama jadi Bukit Dosa kecil-kecil Lama-lama jadi Gede Dosa biasanya Yang paling sering kita buat Apa? Boong Itu paling gampang Janjian Janjian sama temen Nanti Setelah pulang kerja Kita mau makan malam Mau dimana ke janjiannya? Begitu udah pulang jam kerja Temen nanya Bro Udah dimana? Apa jawab kita? Otewe Padahal masih di kantor kita Kan simpel tuh Dan ternyata Ibadallah Kalau kita udah biasa bohong Satu kebohongan Tidak akan selesai Kecuali akan ditambah Dengan kebohongan-kebohongan yang lain Percaya gak? Ente kalau dia bohong sekali Pasti akan ada 2-3 Buat nutupin bohong yang di awal Dan penyakitnya Orang tukang bohong Dia sendiri lupa Penanggap bohong apa Sementara yang diajak ngomong Masih ingat dengan kebohongannya Betul? Simpel deh Misalnya nih sayang Satu ketika ditanya Sama Ustadz Imam Atau Ustadz Yusuf Beg Udah makan bro? Sebetulnya? Belum Tapi buat jaga gengsi Masa bilang belum makan gitu kan? Udah Simpel kan? Bohong gak? Berapa kali? Satu Selesai gak? Belum tentu Ditanya lagi Ustadz Yusuf Makannya pake apa? Nambah gak bohong saya? Nambah Orang belum makan Karena sok-sokan pake bilang udah makan Cuma buat jaga gengsi doang Dari bohong satu Nambah kedua Pakai apa tadi ya? Ayam Orang belum makan Selesai gak bohong saya? Enggak Ditanya lagi Makannya dimane? Tuh Penyakit satu bohong dong Ya mau gak mau Saya mesti tutupin bohong di awal dong Makannya dimane? Tuh Di masakan itu dah Selesai? Enggak Tanya lagi Makannya sama si HP Selesai? Enggak Tanya lagi Yang bayarin si HP Selesai? Enggak Emang K-pop Enggak malah tanya buruk Iya kan Jadi panjang gitu Makannya enggak Ya Allah Apa sih fungsinya kita catat dosa kita Supaya tidak mengalami dosa yang sama Itulah yang namanya kita taubat kepada Allah Istriqfar minta ampun sama Allah